contohnya saya pasangkan di stop kontak kayak gini nah pasangnya itu tidak boleh terbuka kayak gini selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan sharing jenis kabel apa aja sih yang sering dipakai di instalasi rumah bagi yang belum tahu silahkan disimak oke jadi jenis kabel yang pertama yaitu kabel NYA yang kedua NYM dan yang ketiga NYY ketiga kabel jenis ini sering dipakai di instalasi rumah nah pasti teman-teman sempat bertanya-tanya apa sih arti dari NYA, NYM, dan NYY disini saya akan bahas nah saya contohkan disini NYA NYA ini mempunyai arti N-nya yaitu inti tembaga jadi si kabel ini mempunyai intinya tembaga bukan emas ya tapi tembaga selanjutnya untuk Y-nya adalah selubung PPC yang dimana atau bisa disebut juga isolasinya PPC jadi si kabel ini mempunyai bungkus terbuat dari PPC atau isolasinya PPC untuk A-nya apa nih A-nya itu inti tunggal atau single core jadi kabel ini bisa disebut juga kabel tunggal karena kalau kita beli bisa satuan kan nah kayak gitu teman-teman ini adalah NYA sekarang saya akan bahas NYM NYM ini untuk N-nya sama ya inti tembaga jadi si kabel ini mempunyai inti tembaga bukan intinya emas tetapi berinti tembaga untuk Y-nya sama juga si kabel ini dibungkus dengan selubung PPC atau berisolasi PPC jadi disini ada tiga kabel yang dibungkus oleh isolasi PPC berbahan PPC ya dan untuk M-nya apa? M-nya itu multi core yang dimana multi core ini artinya selubung PPC luar jadi si kabel ini sudah dibungkus oleh PPC dalam dibungkus lagi yang berbahan PPC lagi jadi istilahnya terbagi dua bungkusan jika teman-teman ingin melihat dalamnya saya contohkan kayak gini lihat teman-teman nah ini adalah saya contohkan untuk bagian depan dari kabel NYM jadi kabel NYM ini untuk tembaganya itu dilapisi oleh tiga buah lapisan yang pertama yang ini adalah lapisan selubung PPC sama kayak yang tadi ya yang ini selanjutnya untuk yang tengah ini yang warna semuka hitaman ini adalah karet jadi jika teman-teman bongkar pasti ada karetnya yang warna hitam silahkan aja buktikan aja terus untuk yang putih ini adalah selubung PPC luar sama kayak yang ini jadi kabel NYM ini cukup aman ya jika dipasang di instalasi rumah karena mempunyai lapisan-lapisan yang melindungi si tembaga ini dan harganya pun cukup mahal beda dengan kabel tunggal tadi harganya cukup murah nah selanjutnya saya akan jelaskan untuk kabel yang tipe NYY nah untuk NYY ini N nya itu sama ya memiliki inti tembaga terus untuk Y nya apa Y nya sama ya Y nya itu untuk kabel jenis ini tembaganya dilapisi oleh selubung PPC atau berisolasi PPC dan disini ada Y lagi apa nih maksudnya Y ini selubung PPC luar kabel NYY ini untuk selubung PPC luarnya berbeda bahannya dengan kabel NYM kabel NYY ini untuk ketahanan isolasinya mencapai 1000 volt dan untuk bahannya juga sudah dilengkapi anti gigitan tikus jadi si kabel ini tidak akan digigit tikus dan tikus pun tidak akan mau menggigit si kabel ini nah maka dari itu kabel NYY ini sangat mahal harganya dan biasanya kabel NYY ini sering dipasang di luar rumah atau di outdoor jarang sekali dipasang di indoor atau di dalam rumah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih pemasangan kabel NYA NYM dan NYY disini saya contohkan akan pasangkan kabel NYA di salah satu stop kontak jadi teman-teman untuk kabel NYA ini jika teman-teman ingin memasang kabel di stop kontak tanpa membobok si tembok ini contohnya saya pasangkan di stop kontak kayak gini nah pasangnya itu tidak boleh terbuka kayak gini ditakutkan nanti untuk kabelnya bisa terkelupas maka dari itu jika teman-teman pengen memasang kabel NYA tanpa dibobok atau disimpan di luar ya istilahnya teman-teman harus memakai pipa conduit atau pipa PPC kayak gini jadi dibungkus lagi oleh pipa tidak boleh telanjang kayak tadi untuk pemasangannya dan sudah pasti teman-teman harus memakai klem nah saya contohkan kayak gini untuk pemasangan NYA yang di luar tembok jika teman-teman ingin memasangnya di dalam tembok atau di dalam dinding contohkan kayak gini teman-teman teman-teman sudah membobok si tembok ini dan teman-teman memasang kabel NYA atau kabel tunggal nah si kabel tunggal ini wajib sekali memasang pipa PPC tidak boleh tidak dipasang kalau sudah dipasang kayak gini kabelnya sudah aman nih maka dari itu ya kita tinggal place terulang jadi kayak gini teman-teman nah rapih kan nah itu untuk pemasangan yang NYA selanjutnya untuk pemasangan NYM kayak gimana sih nah ini saya contohkan pemasangan kabel NYM di stop kontak nah kalau kabel NYM ini jika teman-teman dipasang di luar dinding boleh tidak memakai pipa PPC karena bahannya juga sudah tadi saya sebutkan cukup aman untuk pemasangan instalasi rumah saya contohkan kayak gini teman-teman nah ini adalah kabel NYM yang dipasang di stop kontak jika teman-teman sudah memasang kayak gini di luar dinding kayak gini teman-teman boleh tidak pakai pipa PPC langsung aja diklaim kayak gini maka akan terlihat rapih tetapi jika teman-teman ingin membobok si dindingnya nah ketika dindingnya sudah dibobok teman-teman memasang kabel NYM harus tetap menggunakan pipa konduit atau pipa PPC kenapa ditakutkan jika teman-teman dipasang di dalam tembok takut terjadi kabelnya terkelupas ini sering terjadi ya jadi kabel NYM ini saya sering melihat pemasangannya dicor gitu itu tidak boleh ya jika terjadi pengelupasan di kabelnya nanti bisa mengakibatkan arus bocor maka dari itu teman-teman jika teman-teman ingin memasangnya di dalam dinding wajib pakai pipa lagi supaya kabelnya aman tidak terkelupas kalau sudah dipasang kayak gini ya teman-teman tinggal di plaster aja maka dari itu hasilnya akan bagus teman-teman lihat bener gak oke selanjutnya pemasangan kabel NYY nah kenapa sih pemasangan kabel NYY ini dibedain karena biasanya pemasangan kabel NYY ini dipasangnya di dalam tanah biasanya untuk lampu-lampu luar atau lampu taman jarang sekali ya kita memakai kabel NYY di dalam rumah karena apa karena selain harganya mahal jadi kurang ekonomis aja gitu pakai NYY aja udah cukup kenapa harus pakai NYY gitu kan kita kan memasang instalasi rumah itu harus aman handal dan ekonomis tapi jika teman-teman punya budget lebih kalau pakai NYY ya boleh-boleh aja silahkan tetapi pasangnya harus sesuai aturan yang berlaku oke selanjutnya gimana pemasangannya jadi pemasangannya tuh saya contohkan disini 4 kabel ya sebenarnya ada yang beberapa kabel juga bentuk lampu ini nih saya contohkan kayak gini pemasangannya dari dalam rumah ini ada satu buah saklarnya dan dimasukkan di dalam tanah tetapi di dalam tanah ini kita juga harus memakai pipa PPC tidak boleh pelanjang aja gitu di dalam tanah ini dipasangnya tetap aja harus memakai pipa PPC supaya aman ke instalasi rumah kita dan supaya gampang juga jika kita ada pemeliharaan kabel tersebut jadi segitu simpelnya untuk cara pemasangan kabel dan jenis kabel apa aja sih yang sering dipakai di instalasi rumah sebetulnya jenis kabelnya banyak sekali teman-teman ya tetapi saya fokuskan disini hanya untuk instalasi rumah saja baik mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati